Pemerintah seorang petugas rutan Cipinang ditangkap karena berusaha menjelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan. Sabu seberat 25 gram tersebut disembunyikan dalam dua kotak susu bubuk. Oknum pegawai rutan kelas 1 Cipinang berinisial SA diamankan petugas pengaman pintu utama saat berusaha menjelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan. Pendangkapan pelaku berawal dari kecurigaan petugas yang mengetahui keberadaan pelaku meski sebenarnya pelaku sedang tidak bertugas. Dalam pemeriksaan kemudian ditemukan paket sabu seberat 25 gram yang disembunyikan di dalam kotak susu yang dibawa pelaku. Bukti ini juga diperkuat dengan hasil tes urin yang menunjukkan bahwa SA positif mengonsumsi narkoba. Kami lakukan tes urin yang bersangkutan pegawai tersebut positif. Positif ampetamin dan positif metapetamin. Nah setelah itu kami lakukan berita cara pemeriksaan dan kami data yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut diakui, dipesan melalui. Saat ini pengelola rutan Cipinang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Pores Jakarta Timur guna mendalami kasus ini. Sementara atas perbuatannya, SA terancam hukuman mati dan pemecatan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dari Jakarta, Yosef Inanda Maris, Zahru Romadon, Satrio Wicaksono, INews melaporkan.